Terima kasih. Bu Daniel, Bu Daniel. Itu kelawar, kelawar. Aduh kelawar. Kampret. Itu kelawar sama kampret sama. Kutu, kutu, kutu. Kecua. Kumbang, kumbang. Kodok, kodok. Katak. Katak sama kodok sama. Beda, Katak. Kemarin gue udah dijelasin. Kasah sama kodok. Sebutkan makanan-makanan bijan es B. Apa, es lilin. Indah dong. Telur gulung. Pireng. Silok. Telur cicak. Ada, ada, ada. Simol. Ciki coba. Ciki coba. Kenapa sih? Di gua mulu. Lalu kan. Melodaknya di gua mulu. Lalu, mendingin kita makan ya teh. Nah kalo cari pilihan, ataupun tebak-tebakan, nama-nama hewan, nama-nama jajanan, nama-nama makanan, dipilih nih. Mau tim crispy atau tim crunchy. Kalo crispy, pasti semua orang juga udah pada tau dong harusnya ya teh ya. Terbuat dari apa sih? Nih, gua kasih liat ya. Diingetin lagi. Ini dia buat tim crispy. Pasti udah tau kalo KFC punya crispy burger. Ini kan burger premium. Lihat ya rotinya ya. Ada filet yang di asinkan. Selada dan pake saus yakiniku. Wuh, mantap banget. Nah kalo aku ini adalah crunchy. Aku tuh tetep setia sama crunchy. Jadi crunchy itu, ini tuh beda sama crispy ya guys. Dia lebih simple, lebih tipis. Tapi tetep enak. Karena crunchy ini terbuat dari Deluxe Bonnet. Terus habis itu ada chicken fatty yang dilapisi tepung remah roti. Dan setelah itu juga teh, dia tuh pake saus spaghetti. Sausnya saus spaghetti. Manis-manis enak gitu. Pokoknya terserah deh, mau beli crispy ataupun crunchy. Dan burger ini hanya ada di KFC. Jangan lupa juga follow Instagram KFC Indonesia untuk dapat info terupdate-nya. Langsung aja dipilih. Mau crispy atau crunchy? Udah ya? Hai guys! Kita mau main lagi di This or That. Aku gak ngomong ah di This or That kali ini. Kenapa tuh ngomong? Gak tau! Selamat datang buat Dikta! Selamat datang buat Dikta! Pra Dikta, ucap solo. Kita lagi ada di Dreamers, barengan sama Dikta. Sekarang kita lagi mau ngobrol-ngobrol, chill aja. Dikta butuh sosoknya yang bisa bikin chill? Ada Edo gak? Ada, Edo ada di rumah. Apa mungkin butuh Andy biar bikin chill? Aaaaah! Jadi kita ngerjain apa tak? Sekarang ada project apa? Yovidono udah jalan lagi belum sih? Yovidono belum. Harusnya Maret ini udah keluar. Terus cuma kayaknya depending. Ada yang project baru sama Yovidono? Album, album baru. Ah, album. Udah jadi semuanya? Tinggal di-release dong apa? Alhamdulillah belum ada mulai sama sekali ya. Kita masih dalam tahap rencana kayaknya. Cuman harusnya sih Maret ini rilis cuma kayak. Ada single baru. Abuh. 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 Tapi udah semuanya ya. Iya semuanya. Iya semuanya. Tapi pas pandemi lu kan sempet kayak bikin lagu-lagu gitu kayak workshop-workshop itu. Lagunya kemana tak? Itu buat apa? Itu bukan Yovidono. Itu buat project lu sendiri. Itu Dikta Project. Oh ada lagu yang maksudnya personal banget gak? Emang pasti personal itu. Iya, iya, iya. Ada apa aja sih cerita di lagunya? Banyak-banyak banget. Dikta Project sama gak jalan juga. Iya karena. Tapi kan lu udah bikin. Jadi Dikta Project itu. Sebelum gue nunggu Yovie Nunonya dulu keluar. Baru Dikta Project. Ada berapa lagu tak disitu? Jadi Dikta Project. Kenapa Dikta Project yang baru keluar gue? Maksudnya gak kayak gini kan. Gue kan kontrak Yovie Nuno. Jadi gue pasti mendahulukan Yovie Nuno gitu. Gue pernah diceritain sama Enzy ya. Kalo Dikta itu pintar masak. Iya kan Zy? Iya. Dan dia bener-bener masak. Mungkin karamatannya chef juga. Itu ngaruh gak? Tapi Enzy emang banyak cerita soal lu gitu. Dia pintar masak. Udah gitu anaknya bener-bener kayak perfeksionis. 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 Rangsunda. Perfeksionis. Udah gitu. Apa ya kayak rapih bersih banget. Iya gak sih? Apanya nih maksudnya. Iya kan orangnya tuh rapih gitu kayak. Resik-resik gitu. Iya karena gue tinggal sendiri. Tinggal juga banyak cowok tinggal sendiri yang. Iya. Tunggi dia tinggal sendiri. Eh gimana? 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 Iya karena tinggalkan diri. Iya. Jadi gue. Kalau tinggal. Jimbon dia. Jimbon. Jimbon itu siapa sih? Jimbon itu kucing gue. Yang ponen jame tau ya. Apa? Semua orang tau. Oh udah tau. Jadi. Gue gak tau. Gue taunya merah jambon tau gak? Iya gue tinggal sendiri. Jadi gue emang. Kan udah lama tinggal sendirinya. Jadi. Gue pengen punya pasangan. Gitu. Ada gak? Kita sama ini kan? Gitu. 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 Gue ke Gerrit. Gue ke Gerrit. Sorry. Kan gue tinggal. Tapi emang kita udah. Udah. Udah berpikir ke arah sana kan. Ke arah mana? Ke arah pengen punya pasangan. Maksudnya dia pada tinggal sendiri. Udah udah. Kenapa gue? Jadi. Karena gue tinggal sendiri itu udah. Gitu. Kenapa? Sekarang Oh iyaa Bisa yuk Gimana aja deh ada yang serius Tadi lu masak lagi sama Tadanya lah gue jadi Tapi lu masak juga Jadi sebenernya obi lah pak Yuk balikin yuk Yaudah Masak masak Sama nih sama Indi Nanti lagi seneng masak kan Aduh Gue udah usah Balikin lagi Apa Apa masakan favorit Iya jadi Masakan favorit apa aja Yang gue suka Jadi misalnya gue suka makan sop kaki Gue masak Jago amat bisa masak sop kaki Kaki anjis Masaknya Gue tuh gak membayang Masaknya Masaknya yang simple-simple tapi pasten kan Orang berpikirnya gitu kan Oh ini udah sop kaki kambing gitu Tipe cewek lu kayak gimana sih Masaknya Kalo udah tau Simple Pinter Pinter tuh bukan pinter akademis ya Pinter sebagai manusia Halo kayak Fisik-fisik Nanti lu akan Lu kan pasti tiba-tiba Oh ini pinter sebagai manusia gitu sih Iya bener-bener Iya bener-bener Gak harus selalu akademis kan Lu mau minta klostop boleh Terus Berarti cewek-cewek yang suka sama Dita Dita tuh mencari sosok perempuan yang pintar sebagai manusia Terus Kalo physically lu suka tuh cewek yang kayak gini Apalagi sih pintar sebagai manusia Simple Terus apalagi Bisa masak Enggak juga Cewek gak harus masak Menurut lu cewek harus bisa masak gak sih? Enggak Enggak Bisa masak disukur Enggak yaudah Kalo gua sih kan sebagai cewek Menurut gua cewek harus bisa Kalo emang gak bisa masak dia bisa Mesen ya Ya itu lu banget Dia gak bisa masak dia bisa pesen Dia pesen di GoFood Ya Pak Adi Apa yang mau dipesen Pesen sama Mbak yang masak apa ini Itu pesen emang bener Gua setuju lagi Karena dia kan Ini cewek pintar loh Iya bener-bener KFC ya KFC ya betong ya Gua pesen KFC mulut ya Pak Emang makanya KFC tuh Maksudnya dibanding yang lain Iya kan KFC sih Megang Marah Apalagi ini nih Gila Gua jangankan makanan minuman Five chicken ini nomor satu ini Nomor satu ada tulisannya lagi Lu minumnya gak ini ya tau Lu minumnya kok keluar ya Lu ini di KFC ada pasti Ada Dia jual juga Ji Pasti ini Fisik Enggak ada ya patokan gua fisik Eh Oh Gua suka yang tajem-tajem Tajem-tajem ya Matanya tajem Gerti kan tapi kan Iya 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 Tet tet gitu ya Lancip Tajem gitu 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 Enggak gue ngomong sendiri Enggak ngomong 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 Lu duduk sini makanya Ya dia Dia lagi sakitaya hair Gita kalo yang gak disuka apa? Gua nggak suka Lu bisa ilgi sama cewe kalau 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 kukunya panjang Jengg Gitu ya Kuku gua panjang Gitu 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 gak Tapi Gua jadi pennya Nanti demi elu gua potong kuku ga sekarang Jangan dong Aduh dilu gua Kasih dia beneran geli banget sama kuku Kenapa dikletek gitu sih? Karena sebenernya kuku ga pendek Gua baru bisa pasang kuku Itu tuh kukunya tuh dipempel gitu ta Ga mau nge-date sama cewe kuku Gua baru bisa pasang kuku Cepet ya potong? Gak ga ya Gila? Selain lu ngelu sama aku Enggak Langsung Jangan lagi mau ngedate sama cewek Gukunya yang bagus ya gitu Udah mau makan bareng nih Tapi gua ga merhatiin waktu itu terus si tau kok NG ceritanya enggak ya NG tau semua iya terus Allahuakbar gua mau mesen makanan terus ke mobil si ceweknya udah duduk itu pasti yang gel gitu ya bukan bukan kuku beneran terus gua duduk enggak kuku beneran soalnya ada kutikulanya iya emang kuku beneran enggak itu kuku beneran gua tau itu kuku beneran enggak dikutek enggak iya tapi kayak begitu terus dia ngasih piring ke gua gua langsung wah gila itu aduh aku kayaknya nih asam lambung dibungkus aja ya akhirnya gua pulang itu bagus lah banget kuku tuh gitu enggak gua gak ngerti misalnya itu kenapa sih kenapa sih kan kalo kalo panjang gitu kan susah mau ngapa-ngapain ya makanya gua tuh gak bisa panjang panjang itu sekenapa gitu ya kalo ini kelar nih sekelar syuting gua copot oh enggak maksudnya kan kalo gua cuma lihat di nih kalo kalo lagi tumpang dagu tuh ih bagus gitu nah gua gak dapet si tumpang dagu bagusnya itu gimana kalo misalnya ini enggak beneran kalo kuku pendek kan ya bersih gitu gimana sih bersih kuku kan juga bersih iya maksudnya tapi kalo kalo gitu tuh gua gak ngerti si kalo bulu mata misalnya bulu mata oh iya bagus ya gitu tapi kalo kuku gua gak ngerti waktu itu gua gak liat satu foto kuku kan ada yang ini ya ada yang mute-mute nya lu pernah liat gak? yang kayak gitu-gitu yang rame banget maksudnya ada warga disini gitu ada lagi gak yang bikin lo takut misalkan lu fobia apa selain fobia kuku panjang iya gua geli sama kicot gitu kesalahan lu geli sama apaan iya engy lu tau kali engy geli sama kicot? enggak berarti lu kurang tau gua tau dia geli apa gua tapi emang kita butuh cowok yang bisa bikin kita geli gitu ya jadi aduh cocok aduh kalo tau obrolnya gini gua ngapain rapi-rapi ya kan gua tau kenapa lu rapi banget iya sih iya sih yuk kita selalu ada kayak hening ini 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 meaningful oke sekarang lu kan lagi sering banget punya hobi baru nih apa Fridise ya tau itu gimana sih tak akhirnya mulai tiba-tiba jadi Fridise lu ngalamin juga jadi duyung-duyung itu ya tak ya lu ikutan datang lu mermen jadi mermen bukan udah jadi mermed di ini di di Jakarta Aquarium oh Jakarta Aquarium iya oh Jakarta Aquarium iya iya itu kan susah tak gimana tuh jadi gua gara-garanya pas awal pandemi jobless kan terus ee sorry ya tak ketain iya kita bingung kita kayak iya iya banyak-banyak jobless tapi tabungan masih hobinya free dive ya halo itu tabungan masih banyak tabungan tabungan arusnya buat nikah kan masih banyak kan iya terus gua pikir ah daripada gua habiskan dengan hal-hal yang tidak berguna seperti alkohol atau gak pernah dikta gak pernah ngalam gak pernah daripada gua beli gitar terus diomelin sama manajer gua beli gitar gua mas gitu karena gua mikir olahraga apa ya yang kira-kira aman terus gak terlalu itu kan cuma bawa diri nyemplung gitu gua pikir tadinya ternyata lebih mahal dari gitar iya iya brand sex sekali mahal sekali terus Vince-nya aja gua pikir kan gua biasanya ke Decathlon gitu-gitu paling berapa sih 400 ribu Vince-nya set mau gak mau dibeli pasti tuh iya lumayan lumayan Astrea Astrea tahun 2003 lumayan loh iya kan mahal juga eh guys up banget dia kan dia yang lagi nanya lu gak nanya sih ini Tektok gitu loh gua suka gua suka nih kalo ada yang minta perhatian itu gak ada lagi yang minta perhatian tau gak iya 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 nanya temen gua nih dia tuh tadinya backing vocal Elvin Uno si namanya Nikita terus dia backing vocal Elvin Uno terus tiba-tiba dia udah jadi instructor free dive kan latihan free dive tuh dimana sih maksudnya di tapi jadi banyak banget di Jakarta karena itu ada ya DJ Yasmin di Kutan iya jadi Abi apa siapa namanya Oh Him yang lu kira pacar gue mantan gue itu juga ikutan di gue free dive ketemu gak itu gue ngeliat di tempat latihan lo gitu terus udah gitu itu berapa lama lo latihan free dive gue start tuh Juni terus terus pake 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 mermet-mermetan gitu juga itu waktu itu ada acara ada acara ada acara Daniel Soho itu di Jakarta Aquarium terus jadi yang free dive tuh disuruh bukan disuruh kalo mau join bisa lo gitu seneng banget untuk orang-orang yang nonton tiba-tiba mermetnya dikta kenapa sih apa mereka gak tau ya kan pasti mereka banyak yang tau gua gak ada yang tau kok gak ada yang tau cuma lo doang Ji aduh gimana? enggak lah maksudnya yang tau dia nyanyi apa segala lain tau lah gak tau lah tau tapi yang lebih tau dan lo promosiin juga kan maksudnya kayak biar banyak yang dateng gitu iya gak sih? iya 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 lepas juga kok enggak 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 salah enggak enggak salah enggak enggak salah enggak salah di mata gue enggak salah apalagi di mata dikta ya udah abis itu ya udah gua mau participate disitu terus gue jadi mermen mermen, oh iya mermen ya mermen kan cewek karena lo penyanyi lo lebih gampang pake dia pragma gitu enggak? gue tuh dari dulu enggak pernah ngerti coba deh ngobrol sama penyanyi kalau nyanyi kan support gue ya kan, gue mau jadi penyanyi gue setel apa aja sih, apa yang jadi cuara? oh nyanyi terus cocok loh dia itu ya jadi kita nafas itu dari diafrahma ada 3 step gitu pertama ambil, karena kita free dari itu pake masker, pake goggles jadi kita kan gak mungkin nafas dari hidung jadi kita nafasnya ambilnya dari mulut beda sama yoga ya mirip tekniknya, tapi yoga itu lebih dari hidung kan ini dari mulut jadi pertama diafrahma dulu terus chest, baru upper body tapi itu harus satu satu move lu kurang lebih kalo mau nguasai berapa lama ya? itu relatif sih ada yang orang baru pertama kali mulai bisa nguasain si statik itu tuh nah itu kita jadi gak panik justru jadi maksudnya ya itu makanya dilawan rasa paniknya makanya akhirnya jadi bisa lu kayak lebih kaya mendingan ketinggian daripada kedalaman kalo ketinggian kita tuh mau ngapain gitu kita lihat tinggi waduh di atas ya ya gitu karena maksudnya gue kan orangnya rendah hati jadi kalo ketinggian, nah ini dia nih gue tinggi hati disitu gue ngerasa congkak karena gue lagi tinggi nanti gue di tinggi yang tinggi hahaha lu kayak komen deh sama mama hahaha oke sekarang kita masuk ke disorder oke kita kasih pilihan buat Dikta ya gini Dita cewek pendiam atau cewek banyak ngomong gak ngomong gak ngomong oke kenapa kok lebih suka yang apa karena lu pendiam jadi lu butuh yang gua pendiam kalo kalo lu kan liatanya dia kan liatanya pendiam gua gak tau situasinya emang dia pendiam con tapi kalo gua tau banget gua makanya nanya kayak dia kok lu yang jawabnya gua tuh temenan sama Dikta kenapa lu lati tangan gua gini hahaha gua pengen begini tadi kaget gua refleks refleks kan refleks ya ngapain Shinji megang tangan sendiri kan bisa aku yang pegangnya dong gua refleks gua kalo dia kayak gitu gua pengen sabar iya kan sabar lah gitu tapi lupa gua iya iya so gitu kan pernah sama emang udah di dimana tuh ngeliat ngeliat meter lagi gua ngeliat emang iya tapi sumpah demi Allah gua bener iya sumpah demi Allah tuh klasik banget ya demi demi iya tapi gua beneran gitu mabok mabok emang lu pernah sama gak mabok hahaha sayang ya hahaha 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 udah udah gak gini kenapa sama cewek yang banyak ngomong maksudnya banyak ngomong tuh gimana banyak ngomong tuh yang rame gitu apa gimana yang gak gak jahim gitu gua suka yang jahim-jahim yang tapi lu pernah gak sama cowok sama cewek pendiem terus sama cewek pendiem tuh lu pernah 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 terus gimana ya baik-baik aja maksudnya apa makanya dia gak terusin makanya lagi lagi banyak ngomong gak gimana sih hahaha emang lu lagi deketin siapa sih gak sekarang gak ada gak ada terus terus cewek pendiem gimana cewek pendiem itu waduh enggak tadi gak sengaja moong batal wudhu gue batal wudhu gue ini mancing juga iya kaki lu disini gua disini gua lagi gini loh gua cuman bilang hek gua ngomong ya kena gitu ngamuk-ngamuk ngamuk-ngamuk salah gak gua makanya dia jangan ngomong lu liat kaki gua nganggur dari tadi bakalan disini ini cewek ini iri-irian gua santai gua santai gua santai santai gua santai gua santai gua santai gua walut tadi gua gak kesini ngomel iya iya sekarang gua kesini salah juga pokoknya kalo ketemu gua sama diketin pasti ada berantem aja terus gitu loh kerjaannya ini emang seru bakalan eee hehehe cewek jogol masak atau punya hobi bareng sama lu hobi bareng tapi padahal hobi dia juga masak sebenernya iya mungkin cewek-cewek yang freedive itu lu pernah cinlock gak di tempat freedive lo gitu? gua loh enggak pesut sama ah 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 iya gua copot deh copot semuanya aja iya sih ya iya tadi ya sabar ya aduh dikta lu hubungin duluan atau harus dihubungin dulu lo tipe yang gimana? tergantung abis apa nih? eh iya iya maksudnya pilih pilih aja ngubungin dulu atau dihubungin duluan kok dihubungin duluan? kok dihubungin sih? iya enggak maksudnya kayak lo lebih sering dihubungin duluan atau dihubungin? kalau iya gitu itu tipe yang mana? kan ada orang beda-beda iya hubungin hubungin duluan berarti lo bukan tipe cowo gengsian? enggak berarti dikejar atau ngejar? ngejar? ngejar ngejar lah kalau emang ada cowo mau dikejar-kejar gitu? ada 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 cowo maunya dikejar sama ada banget ngejar ngejar apalagi sama warga ya dia sebenernya paling ngejar bawa tep ah gimana ada paling tep jauh sekarang? itu enggak ada juga cowo closebacknya lumayan jauh boleh boleh gue suka iya bener banget ya itu lebih panas orang lagi dengerin musuh wah dikejar warga kan oh dia lagi gini lagi gini dia oh dia lagi santeng film apa ya? oke dikta diputusin atau mutusin? dua-duanya kalau cuman satu doang this or that? diputusin atau mutusin? diputusin selingkuh atau diselingkuhin? selingkuh deh sama gak enak kalau dua-duanya iya takut ya gak ada beneran serisinya ada loh iya gue tanya aja pengen iya 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 kan gue memperbanyak dulu nih kayak gue pengen tau terus kalau gue jawab diselingkuhin? terus nanti aneh-aneh lagi mikirnya enggak udah udah mama sama papa berantem aja terus itu gue waktu kecil itu gue waktu kecil loh iya iya kamu mau lu pernah? gue juga pernah waktu itu pertama tapi abis itu gue di mau aita ya bapak gue galak juga loh kan kuat tapi kita aneh sekarang iya sih Dita lebih milih mencintai atau dicintai? mencintai mencintai dicintai mencintai 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 menembak atau nembak? menembak lah menyatakan perasaan duluan atau menunggu? duluan oh berarti dia emang tipenya yang iya coba aja gua mau ngajar enggak tapi sebelumnya kan riset dulu kalo dia nyi-jiji sama gua ya gua gak mau ngapain mana ada yang juji sama gua? ada banyak banget ST banyak banget banyak banget yang juji sama gua gila gua main dinggong juga nih banyak banget gila yang gua tenggelam itu udah milih gak bener itu gua oh quality begini ada yang geli gila 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 Rugi Gapapa tapi gue Siapa mau tanya yang jijik sama lo Siapa emang Lo ga suka kaya di sinetron Main sinetron Gue ga main sinetron Emang pernah lo ada yang jijik sama lo Kenapa emang orang itu kebodoh sekali ya Gitu Rumah udah ada Aduh kurang apalagi Cerita dong ga gimana proses sampe lo bisa tau Jadi gini Waktu itu gue Naksir sama cewek Naksir nih beneran ya, gue maintain sebaik mungkin Maksudnya gue treat dengan baik waktu itu Oh emang lo ngetreatnya apa aja kak? Kenapa? Ya nanti dulu dong, ini jangan langsung Iya kan, nanya aja Maksudnya gue tau sebesar apa sih ngetreat ceweknya Jadi waktu itu tuh gue Karena gue kan Penasaran lo sama dia juga Memperhatikannya kan udah agak lama ya Waktu itu Ada satu acara yang Udah lu ga usah sebetulnya di bagian itu Apakah sih? Ah kenapa sih? Ya kamu lagi cerita tadi? Gatul di tangan gue Ih kompak deh kalian yang satu kakinya gatul Yang satu tangannya gatul Saling garuk nih Gampang lagi nih Jadi terus Iya Terus gue kan memperhatikan dia udah lama nih Waktu itu si Si cewek ini nih Waktu pertama ketemu Kan gue tuh lemah sama mata Oh lemah sama mata Matanya pasti indah banget kan? Kenapa? Matanya pasti bagus banget Waktu itu Karena sekelebat kan Sekelebat Waktu itu hujan dan kejadiannya sangat cepat Iya Tapi bener hujan waktu itu Cepat dan dipanggung waktu itu kan Liat Oh berarti kalo dipanggung terus Berarti penyanyi ya? Sama-sama penyanyi Sama-sama penyanyi Sama-sama penyanyi Sama-sama penyanyi Terus Denger dong sih Terus Waduh kasar banget Kasar banget ya Gapapa Gapapa Apa namanya Terus Matanya tuh bagus banget Lo udah Sebenernya lo udah kenalnya udah lama gitu Udah udah Gak kenal sih waktu itu Satu acara Tiba-tiba waktu itu Instagram tuh baru-baru Terus lo udah mulai ngincar dia lah Terus Instagram baru-baru Tiba-tiba dia nge-tag gue Dia nge-tag gue Iya nge-tag waktu itu kalo gak salah Kalo gak salah nge-tag kalo gak salah ya Gue juga lupa nih Terus Gua Gua like lah fotonya gitu Gua like-like-in semuanya? Enggak satu aja Satu-satu aja Satu aja Kalo semuanya ketauan selamitan gua Satu terus Di hapus fotonya Di hapus Kenapa tuh cariakannya? Nah gua gak tau Gua gak tau tuh waktu itu Waktu itu gua gak tau Waktu itu gua gak tau Kan gua gak tau kalo dia punya cowok Yang kaker dan rahang yang keras itu Laki banget Rahangnya gila Laki banget ternyata Gua takut Dia suka yang tajem juga Gua takut Gua takut gua bilang Oh gila kokar banget nih Dan bidang gila-gila Kenapa sih? Gila cerita Laki cerita Laki cerita Laki cerita Laki cerita Gua penasaran kan Gua kan orangnya penasaran kan Penasaran Pas ngeliat Awalnya kan Ya kita langsung pun penasaran Emang lu gak penasaran Pernasaran lu Gua pertama gua penasaran Kan langsung kan gua bilang Gua matiin rokok gua gak sih Gila orang Engga juga dia Kaya timer angkot Ini gak jepit-jepit koin Terus udah gitu Apa namanya Ya udah akhirnya Ya dihapus kenapa ya Ugal lah akhirnya Beberapa tahun kemudian Sudah lama banget sih Iya gua didiemin tuh Bukan didiemin maksudnya Emang lu juga gak bergerak kan Iya maksudnya gua kayak Lumut aja gitu Jadi gua Dan Maksudnya Lu gak bergerak kali saat itu Apa udah Pergerakannya Gua tuh bukan yang Gua gak bisa tuh tiba-tiba Hai Boleh kenal gak Aduh Delis banget gua Ya kan keringat burut Tapi katanya lu tipe yang tadi maju Kalo lu suka lu ngeja Suka kan Bukan kenalan Oh oke Berarti harus kenalin Kalo misalkan udah ketemu Momen ya Ketemu dulu Gua gak bisa tuh yang tiba-tiba Diktal lu mau gua kenalin gak mungkin Gak bisa gua Jadi ketemu Kenalan ngobrol Oh iya baru Akhirnya adalah Lu dapet momen itu Butuh waktu setahun untuk dapet momen itu Engga waktu itu 2000 Pokoknya rambut gua masih kayak Pake pete cina deh Oh itu hancur banget itu Ih gua kalo inget itu Hampir mirip levelnya sama kuku Mungkin dia jijih juga Karena itu kali ya Karena pete itu Lu waktu itu Pada saat itu dia juga Dikerli-kerli sosis juga sih Waktu itu kan era itu kan Pake polosport Pake polosport Di double keranya dinaikin Apa inget lu Iya kan Pakean dia lu inget Warnanya apa Waktu itu Kayaknya ada warna birunya Kalo gak salah Kalo gak salah ya Tapi keritingnya sosis ya Sosis Terus udah gitu Beberapa tahun kemudian Ketemu lagi Berarti ini udah Udah lu incer lama itu Itu kan Terus Ngobrol Ngobrol Ntar dulu deh Gua lupa Soalnya banyak damage Gua sering diomelin kan Bukan seri omel Maksudnya gua banyak ininya gitu Maksudnya Engga Yang si cewek itu kan Banyak damage Maksudnya gimana? Ya banyak Banyak Efek-efek yang gua tuh Ah 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 gitu Terus Udah Gak paham nih Gak paham nih Gak paham Ketemu lagi gak sama tuh cewek Ketemu lagi Terus Abis itu Apa yang itu jadi? Waktu itu dia sempet ke luar negeri Iya kan Waktu itu dia sempet ke luar negeri Anaknya suka traveling Anaknya suka traveling banget Ya Kayak ke negara-negara Asia Gitu kan Seringnya Ke negara Asia Mungkin ya Terus Negara-negara maju lah Iya Kalo di Cicam sini-sini sama aja kan Iya kan Itu kan daerah rumahnya dia kan Caya-caya traveling gitu ya Caya-caya traveling ke negara maju Lu sesuah Mau waktu itu Cuman karena gua kerja kan Untuk membiayai manajemen saya ini Yang kecil ini cuma tiga orang Dan yatim semua Jadi Kita juga semuanya yatim Iya 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 Kita emang dari yatim Terus Udah tuh Gue dengan Pedenya waktu itu ya Karena gue pikir Mungkin ini chance gue kali ya Ya apakah mungkin Apakah dia Mungkin Mungkin Apakah gue bisa bersaing dengan gladiator Gladiator lain Ya Tapi emang ganteng banget Emang ganteng banget Emang ganteng banget Gitu Maksudnya Kenceng Kenceng Tegap Terus dia kalo ngomong Hei Ke belakang Ke belakang Ke belakang Kayak conkernu Iya Kayak orang sangit Terus Jangan kayak gitu Ntar orangnya denger Oh iya Kala gue digebukin Oh lu suka ngegebukin Digebukin Oh udah main fisik ya Boleh diturusin Enggak Belum selesai Kayak ngapain Mau bawa mantan Emang jelas banget Enggak jelas Gue gak jelasan orangnya Gak jelasan Pas waktu dia Cuman Cuman takut aja gitu Bersainya Gitu Gitu Lu ngomong Ada 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 insecurenya Kenapa sih Kenapa sih Jika lu marah-marah sih Gua cerita Ini cerita hidup gua sih Salah satu cerita hidup gua Gua sebagai sahabat lu Gua tau lu banget Iya Gua kan belum tau Nji Lu boleh tau Gua gak boleh tau sih Boleh Gua perjelas aja Yang tadi gak jelas Terus Muncul lah Ke insecurean lu Iya pokoknya Dia luar negeri Terus Gua Sering Setelah gua telpon Gitu Gitu kan Terus Oh udah mulai ada jalan Iya 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 Karena gua kan ih ada feedback gitu Karena gua juga gak mau Gak tau diri dong Gak ada feedback gua Ya kan males dong Terus Sampai akhirnya Gua Undang lah Ketempat gua Magus Gitu Gitu Dateng dia Gitu 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 mau minum apa, mau makan apa gitu gue di tempat itu kan gue emang tempat itu intimate gitu dia dateng sendiri tak? oh itu berdua dia berdua terus ada temennya dateng satu cewek lagi gitu terus sahabatnya banget terus yang satu tuh gak tau cewe juga apa ya ke cowok-cowok apa tomboy gitu lupa gue lupa, tapi kayaknya cowok sih terus udah gitu tiba-tiba pas gue lagi ngobrol ini si cewek itu ini si si tomboy lagi gak ada gak ada terus ini sahabatnya lagi ngobrol tiba-tiba ada cowok, dada bidang, rahang, kotak merewok terus gue gini oh sebelumnya dia bilang udah putus wah dia bilang nih kok gini? gitu kok gini sih? dikenalin juga enggak gue gak dikenalin sama temen gue waktu itu gak dikenalin sih gak dikenalin itu cowok dateng nih terus dia kayak ah gitu gue dudukan sih gak dikenalin gak dikenalin udah dong gue diem ngobrol terus sebel dong gue lu dianggurin loh bukan jealous ya sebel aja kalo di level jealous tuh kan udah ada feedback dia mau ngomongin dia kan belum tapi dia dateng tuh menurut gue udah udah satu step udah nih tiba-tiba itu cuma kayak tanpa lu sadari we jealous karena gue sebel banget dan dia nih gue gak dikenalin kan orang ada disini ini nih iya cintanya ada disini keadegan sih iya terus udah dong akhirnya karena gue kesel ada temennya ini sahabatnya ini padahal gue gak suka demi Allah gue gak suka sama sekali ya maksudnya udah waktu itu terkena corner itu yang dilarang agama kita kan iya kalau kayak kalau kata di daerah aku bang namanya Cikohol kan memang ternyata gue disitu baru menyadari kalo emang corner itu dilarang agama karena itu efeknya iya bener bener merugikan diri kita tanpa menyadari kita melakukan hal yang merugikan diri diri iya itu udah gue ngobrol sama sahabatnya terus gue bilang dengan bodohnya gue gue mengakui gue bodoh waktu itu gue bilang eh lu lucu deh itu padahal gue dongkol banget tuh tapi gue sambil kayak gimana sih kayak film-filmnya Yugren sama gitu jadi kayak bingung aja gitu mau ngapain bukan bingung gue sebel gue gak dikenalin nih gue gak dikenalin sih waktu itu sih jadi sama si temen gue yang itu terus temen sahabatnya tuh ngomong sesuatu kan? nah sahabatnya iya belum selesai belum selesai terus gue lupa sebenernya sahabatnya ngomong apa kalo gue agak tau nih cita ini lu pernah cita deh sama gue gimana? lu mau tinggal cita lu ini belum ntar dulu dong ntar dulu dong ya ntar dulu dong terus akhirnya gue gak gue kata aneh iya udah karena gue gue fokusnya kayak ini nih gue orang lagi memadu kasih ini gue gitu gue ngomong tuh kayak kayak dia lagi memadu wisata iya jadi ngerti gak lo kayak gue ngomong kalo di film apa gitu tapi sebenernya fokusnya kesini gitu iya 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 sebenernya lu kayak cuma peralihan aja nah plus ditambah si minuman keras yang dilarang agama kita itu kan terus yaudah akhirnya udah gue sebel udah deh gue gue cabut yaudah gue main lagi gitu terus happy-happy gak ada apa-apa gitu sebenernya gak ada apa-apa besok paginya temen gue nelpon eh si cewek ini nelpon oh gila ya pak gitu kok itu ini kan temen gue kok berani terus gue bilang eh karena gue harga diri gue orang lo ada cowok lo emang kenapa gue bilang gitu cowok gue mana si gitu galak ya iya si cewek itu galak galak ya cowok gue mana si gitu aduh gila terus oke ya kak ya ini cerita versi gue mungkin gue salah mungkin gue salah tapi yang penting lo lo sudah mengakui akhirnya gue oh iya udah mengerti paham posisinya gue sempet penasaran waktu itu sempet wah gila sempet sempet tapi sekarang gimana sudah sempet mengejar lagi oke sempet mengejar lagi terus tapi udah akhirnya udah masih ada rasa gak sih gak bisa ta gak bisa ta ntar dulu ya denger dulu dong oke gak bisa ta itu gue gak usah sosok nanya deh iya terus seleseng banget temen itu gak suka sama gue bukan gak suka g'��� kayak yang gak setuju ngapain lo modern gitu karena kayaknya gdp iya salaman, yaudah salaman deh gitu pas salaman ada yang nek-nek gitu gitu iya gua paling geli, gua paling geli banget asik udah akhirnya gitu sih abis itu tapi udah sekarang berhubungan baik udah sekarang berhubungan baik terus tapi lu masih ada rasa gak sih sebenernya apa? inget cerita cerita terakhir yang lu udah nanti maksudnya ntar orangnya nonton gua gak enak maksudnya yaudah kita bersahabat kan sekarang kan kita bersahabat kan kita bersahabat tiljana ya aku suka itu aku bersahabat tiljana iya kan sih pertemanan kita tuh tiljana ya bener-bener dia mendengarnya ya sekarang orangnya udah sukses juga sukses juga sukses banget tapi sekarang dia jauh lebih stabil dan lebih makin cantik ya ta ya gak tau itu gua belum liat lu nengok deh aja akhirnya dari temen lu gitu makin cantik gak ta? iya 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 oke cakep ya apa? ini cakep kayaknya ya semua manusia tuh cakep mulut gua terima kasih ya ta semoga semoga perempuannya tuh menyesal gitu ya enggak gua gak mau perempuan itu menyesal dan tapi kayaknya gak mungkin menyesal juga perempuan itu ya karena karena mungkin sekeliling dia juga banyak Hercules-Hercules tadi itu yang penting pertemanan tiljana tetap terjaga yang apa-apa yang penting masih baik iya emang lo kita hubungan baik aja semakin kita gak tau seru banget ya Anji ya obrolannya ya Rude ini kan yang kalian mau ini kan sebenernya ini kan yang kalian inginkan tapi ada satu loh sebenernya Neta yaitu tuh dulu pernah ada yang gosipin gua semuanya gua di lamar sama lo padahal kan sebenernya lo gak ngelamar gue pas lagi gua lamar ya kok gitu gua ngelamar lo gak ngelamar gue di lo nyanyiin gua itu kan lo gak ngelamar gue iya tapi gak apa-apa Ji berarti kan lo ada di CV ada yang pernah ngelamar aduh jangan gitu dong tak kan pamali nolak orang di lamar emang lo nolak? iya makanya kan gak ada soalnya iya lah berarti gak ditolak dong? tapi kan gak pernah di lamar tadi masih pertanyaan coba di coba lu kan pernah ada di headline sampai di headline ya rame-rame kalo baca-bacaan headline itu kenapa? karena gue sampe diteleponin mikiranya gue lamaran sama lo gara-gara lo nyanyiin gue di tempatnya lo nyanyinya kayak gimana sih kak? kayak gitu itu tapi kan sebenernya kan gak itu sama lo gimangku kan? gimangku sebenernya waktu itu iya memang gue mau kamar gitu cuman kenapa sih? lo kenapa sih kok? kenceng mulu sih kak? kenceng mulu gila itu kayaknya usaha terakhir enggak gak usaha terakhir itu salah satu usaha lah ya salah satu usaha untuk berteman kiljana hampir gue kepleset hampir kecebum-comberan gue iya pokoknya iya enggak kan itu nyanyiin doang kok nyanyiin doang tapi dalam aja nyanyinya sepenuh hati cuma sepenuh hati karena kan harus nunggu iya kalau kalau nyanyiin gue kira lo bakal jawabnya apa kalau nyanyi kan harus penuh hati ji iya oke itu tadi dia lagi nyanyiin temen penyanyinya kan gak kan gue lagi bahas gue tadi oh iya iya oh iya lu juga pernah ada oh Dita thank you loh terima kasih iya makasih soal ceritanya cerita-cintanya banyak banget itu bukan cerita-cinta dong itu bukan cerita-cinta dong iya tapi cerita kehidupan lah cerita kehidupan cerita pertemanan keljana cerita kehidupan pokoknya happy selalu buat Dita sukses selalu juga ya makasih amin ntar mungkin udah ditunggu masakannya Dita iya kapan-kapan kirim-kirimin ke kita dong ta atau enggak lu bikin dong konten masak enggak maksud gue tuh gak bisa mengalahkan ini loh ini tuh udah masakan paling oke iya kan gila sih ini gue suka banget buat apa lu harus cobain ya ta ada crispy sama crunchy iya ta yang kita lembutin dari awal crispy sama crunchy yang terbaru tuh enak banget buat apa gue masak kalo tidak bisa mengalahkan kelezatan kayak si iya susah ke emang kita terima kasih ya ta sekali lagi ya ta dan aku juga mau info buat temen-temen semuanya lagi ada challenge nih ini bucket ku challenge jadi ini bucket ku challenge itu kalian bisa tunjukin bakat original yang kalian punya seperti nyanyi, main musik, kesana komedi dan salar raga seni atau bakat facial apapun kalian bisa mau kata kan juga bisa pokoknya ada hadiah jutaan rupiah ya untuk info lebih lanjut langsung aja bisa di cek di akun instagram at kfcindonesia dan at kuy entertainment jadi tunggu apalagi buruan ikutan dan menangin hadiahnya mantap thank you dikta sekali lagi sampai jumpa semuanya ya di disordat bye bye kuy jangan lupa share, komen, like pokoknya share, pokoknya harus nonton gantian ngomongnya gantian gue kapan sebenernya dia harus mencet subscribe gue yang mencet nih ha ha subscribe kuy mantap ya ha 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 Terima kasih.